Intro Kalau kau suka hati goyang badan Kalau kau suka hati mari kita lakukan Kalau kau suka hati goyang badan Selamat pagi anak-anak Good morning everyone Selamat pagi Lasu TV, apa kabarnya hari ini? Pagi Lasu Cindra, kabar Lasu TV baik, bagaimana kabar Lasu Cindra? Lasu Cindra juga baik-baik, Lasu Iya hari ini kita senang ya ketemu lagi dengan anak-anak Kita bisa memuji Tuhan dan beribadah bersama Mari kita mau bersama-sama berdoa Anak-anak berdoa yang sungguh-sungguh lipat tangan tundukkan kepala Ikuti Lasu TV berdoa Tuhan Yesus, kami bersyukur Hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan Pimpin kami dari awal sampai akhir Memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Terima kasih Tuhan Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Semua anak Tuhan katakan Amin Lasu TV, ayo kita main tebak-tebakan yuk Oh boleh Lasu, anak-anak di rumah juga ikut tebak ya Iya, ayo dengarkan tebakan Lasu Cindra ya Ayo Lasu dan anak-anak sekalian Binatang apa yang paling kuat? Apa ya? Coba anak-anak, ada yang tahu enggak binatang yang paling kuat itu apa? Apa ya? Wah anak-anak sudah banyak yang jawab Lasu Iya benar Lasu Nah kalau menurut Lasu TV yang paling kuat itu singa Karena singa itu raja hutan Lasu Iya benar singa raja hutan memang ya Sekarang pertanyaan yang kedua Tebakan-tebakan yang kedua Binatang apa yang paling besar Lasu? Dan anak-anak juga Apa ya anak-anak ya? Yang paling besar ya? Ayo pasti tahu Apa ya yang paling besar ya? Ah iya Lasu tahu jawabannya Apa ya Lasu? Anak-anak pasti juga tahu Depannya G Gajah kan Lasu? Ah that's right Benar sekali tepat ya Gajah itu hewan darat yang paling besar Lasu Memang benar Lasu Nah Gajah Cindra anak-anak Tapi yang paling hebat Siapa? Oh yang paling hebat ya Kalau tadi singa paling kuat Kalau Gajah paling besar Kalau yang paling hebat Lasu Jawab boleh ya Ya Lasu Cindra yang jawab Coba ya Ini dinosaurus Lasu Oh bukan Tetot Ayo anak-anak siapa yang tahu jawabannya? Oh iya betul Jawabannya Tuhan Yesus Benar anak-anak Ternyata memang benar Tuhan Yesus kita hebat Tuhan Yesus kita kuat dan besar Karena Tuhan Yesus yang menciptakan kita semua Menciptakan alam ini dan isinya Binatang tanaman ya Untuk kita semua Yuh Lasu ingat ada sebuah lagu Kuat Kuat Hebat dan besar Itulah Tuhan Yesusku Kita nyanyikan sama-sama ya Yuk anak-anak berdiri yuk Kuat-kuat yang terkuat Hebat-hebat yang terhebat Besar-besar yang terbesar Itulah Tuhan Yesusku Yesus yang terkuat Yesus yang terhebat Yesus yang terbesar-besar Tiada tandingannya Sekali lagi Kuat-kuat yang terkuat Hebat-hebat yang terhebat Besar-besar yang terbesar Itulah Tuhan Yesusku Yesus yang terkuat Yesus yang terhebat Yesus yang terbesar-besar Tiada tandingannya Yesus yang terbesar-besar Tiada tandingannya Tuhannya kita Allah yang hebat Benar Allah yang Sangat hebat Dan luar biasa Nah Kalau kita sudah jadi Anak Tuhan Yang dikasihi oleh Tuhan yang hebat Berarti kita harus Bagaimana ya Kita harus taat anak-anak Oh ya betul Kalau jadi anak yang taat Boleh bohong Oh gak boleh Pasti gak boleh Kan ada perintahnya Oh ya betul Jangan mengucapkan Saksi dusta Nah berarti Kalau kita berbohong Kita melakukan D-O-S-A Dan itu membuat Tuhan sedih Berarti Tuhan sukanya kita apa Lose Kita harus jujur Betul Jadi anak yang jujur Nah ada lagunya Lose Ada Lose Anak Tuhan Tidak boleh Bohong Yuk kita sama-sama nyanyikan yuk Aku senang jadi anak Tuhan Aku senang jadi anak Tuhan Aku senang jadi anak Tuhan Anak Tuhan gak boleh bohong 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 Itu dosa Bohong 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 Itu dosa Bohong 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 Itu dosa Anak Tuhan gak boleh bohong Aku senang jadi anak Tuhan Aku senang jadi anak Tuhan Aku senang jadi anak Tuhan Anak Tuhan selanya cucu Jujur, 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 jujur Tuhan suka Jujur, 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 jujur Aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan gak boleh bohong 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 itu dosa Bohong 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 itu dosa, anak Tuhan gak boleh bohong Aku senang jadi anak Tuhan, anak Tuhan sukanya jujur Jujur, jujur, jujur Tuhan suka Jujur, 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 Tuhan suka Jujur, 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 Tuhan suka Anak Tuhan sukanya jujur Anak-anak mari mendengarkan filmah Tuhan yang sembuh-sembuh Tuhan Yesus memberkati Shalom anak-anak selamat pagi Sebelum kita memulai belajar firman Tuhan Lause Cinderah akan ajar anak-anak bermain Bermain kalimat Lause punya beberapa kalimat Kalian harus tebak Kalimat ini isinya kebohongan atau kejujuran Mari kita mulai Kalimat pertama Aku tidak pernah makan dan minum Bohong Lause Kita tidak bisa tanpa makan dan minum Pasti haus dan lapar dan mudah sakit Yang kedua Aku tidak suka bergembira Bohong Lause Alasannya? Karena di luar kita tertuliskan kita harus bersuka kita Jadi kita harus bersuka kita Kalimat ketiga Aku Rasanya pernah berbohong Keempat Keempat Bisa terbang seperti seekor burung Bisa terbang seperti seekor burung Yaitu Jangan mengucapkan saksi dusta Tentang sesamamu Tapi di dalam Alkitab Ada lho Ada lho Seorang raja dan seorang ratunya Yang bersaksi dusta Sehingga menyebabkan orang lain menderita Anak-anak mau tahu di mana ceritanya? Di mana ceritanya? Baik Kalau gitu langsung tunjukkan Ceritanya ada di dalam Satu raja-raja Fasa yang ke-21 Anak-anak Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Lause mau ajak kalian berdoa dahulu ya Ayo sama-sama kita lipat tangannya Kita berdoa kepada Tuhan Tuhan yang Maha Kudus Kami datang padamu ya Tuhan Mohon pimpinan Tuhan Agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik Supaya ajaran yang akan kami terima dari Lause Cindra Bisa tertanam dalam hati kami Dan bantu Lause Cindra yang akan membawa firman hari ini Supaya dapat menyampaikan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ada sebuah kebun anggur yang sangat indah Di sebelahnya istana Raja Ahab Kebun anggur ini milik keluarga Nabot Keluarga ini memiliki kebun anggur ini sudah lama sekali Dari nenek-nenek moyangnya zaman dahulu Nah Raja sangat tertarik sekali dengan kebun anggurnya Keluarga ini Kemudian Raja mendatangi pemiliknya Karena kamu tahu ditulis di Alkitab bahwa Buah anggurnya itu lebat, sehat Dan mungkin besar-besar ranum-ranum gitu ya Sehingga Raja menjadi senang sekali Dan ingin memilikinya Kemudian Raja datang kepada Nabot dan berkata Kebun anggurmu dekat ya sama istanaku bersebelahan Boleh enggak ya kalau aku ingin memiliki kebun anggurmu Akan ku jadikan menjadi kebun sayur Sebagai gantinya aku akan memberikan kamu Sebuah kebun anggur yang lebih baik Atau kalau kamu mau aku bisa Membayarnya pakai uang Anak-anak apa yang dikatakan oleh Bapak Nabot ini Raja kami tidak bisa menjual kebun anggur kepadamu Karena ini adalah milik keluarga ku Dari dulu sampai sekarang Dan Tuhan melarangku untuk menjualnya kepadamu Kira-kira bagaimana reaksi Raja Ahab Senangkah dia mendengar jawaban Bapak Nabot Dia langsung pulang Hatinya kesal Langsung masuk ke rumah Dan masuk ke kamarnya Dia melemparkan tubuhnya Dan di atas kasur Dan kemudian dia telungkup Ahab, Raja Ahab ini Sudah terbiasa mendapatkan apa saja yang dia mau Jadi ketika Raja yang menolaknya Dia menjadi sedih Raja menjadi sedih Kesal marah dan gak mau makan Kemudian apa yang dilakukan istrinya Istrinya melihat suaminya sedih Kemudian dia mendatangi Raja dan berkata Kenapa kamu sedih? Ada apa? Bisakah kamu ceritakan padaku? Kemudian Raja Ahab menceritakan Semua kejadian tentang kebun anggur yang dia inginkan Tetapi tidak bisa memiliki Kenapa? Karena Nabet tidak ingin menjualnya Maka Ratu Isabel berkata kepada Raja Kamu tidak usah sedih Kamu kan seorang Raja Kamu seorang Raja Israel Kamu tidak perlu sedih Kamu nanti bisa memilikinya Jangan khawatir Sekarang kamu jangan sedih-sedih lagi Ayo cepat pergi makan Anak-anak Kira-kira Apa yang dipikirkan Ratu Isabel ini? Ratu Isabel ini cerdik Tapi kecerdikannya bukan untuk sesuatu yang baik Dia mempunyai suatu ide Kemudian dia menulis surat Kepada tua-tua Israel Yang ada di tempat di mana Raja berada Dan dia juga mengirimkan surat kepada pemimpin kota Begini sih suratnya Kumpulkan rakyat pada suatu hari Untuk berpuasa Dan berdoa Dan biarkanlah Nabot duduk di tempat kehormatan Arahkan dua orang pengacau Di seberangnya Dan suruhlah Dua orang pengacau Menuduh Bawah Nabot Mengutuk Allah dan Raja Kemudian Bawahlah Nabot Keluar dari kota Dan Dan Lemparilah dia Dengan batu Sampai mati Kemudian surat ini Ditanda tangani Atas nama Raja Ahab Dan diberi Cap stempel kerajaan Kemudian dikirimlah surat ini Kepada Para tua-tua Israel Anak-anak Para pemimpin Dan para tua-tua Israel Yang ada di tempat Nabot berada Mentaati perintah ratu Dan menyuruh semua rakyat Untuk berpuasa Dan Memanggil Nabot Di tengah-tengah mereka Dan kemudian Dua orang pengacau ini Memberikan saksi palsu Mengatakan bahwa Nabot Telah Mengutuk Allah dan Raja Anak-anak Mengutuk Allah dan Raja itu Merupakan Suatu Dosa yang Besar Yang harus dihukum mati Akhirnya Nabot Ditangkap Dan dibawa Keluar Kota Keluar dari kota itu Kemudian dilempari batu Sampai mati Padahal Nabot Tidak bersalah ya Atas bagaimana Anak-anak Berita ini Sampai kepada Ratu Isabel Dan Ratu Isabel Kemudian Memberitahu kepada Raja Ahab Nah Raja Sekarang Dia sudah meninggal Maksudnya Nabot sudah meninggal Dan kamu bisa memiliki Kepun anggurnya Wah Raja Ahab Senang sekali Karena dia bisa memiliki Kepun anggurnya Kemudian dia cepat-cepat Pergi ke Kebun anggur Nabot Dan Sampai di sana Ternyata Tuhan sudah mengutus Hambanya Yang bernama Nabi Elia Untuk memberitahu Kepada Ahab Tentang apa Yang sudah dilakukan Nabi Elia berkata Kepada Ahab Ahab Tuhan Berfinman Padaku Tuhan mau Berbicara Padamu Kamu sudah Membunuh Seseorang Dan sudah Merampas Harta Bendanya Yaitu Kebunnya Kamu Menjual Dirimu Untuk melakukan Suatu Kejahatan Yang besar Di mata Tuhan Maka Tuhan Akan Menghukummu Tuhan Akan Menghukum Keturunanmu Dan Tuhan Akan Memusnahkan Semua Keturunanmu Melenyapkan Maksudnya Makan Melenyapkan Keturunanmu Wah Dia sangat Takut sekali Dia sangat Terkejut Dia tidak Nyangka Bahwa Tuhan Akan Menghukumnya Hal ini Dia pikir Tuhan Tidak tahu Apa yang dia Lakukan Tuhan Tau Anak-anak Tuhan Tau Apa yang Kita Lakukan Bahkan Sebelum Kita Melakukan Di pikiran Ini Tuhan Sudah Tau Maka Dia Sangat Sedih Dia pulang Kemudian Dia sangat Berduka Dia Merobek Robek Jubahnya Dan Dia berganti Baju Kabung Baju Kabung Itu Sama Dengan Baju Kalau Seseorang Berkabung Karena Kesedihan Yang sangat Mendalam Jadi Dia memakai Baju Ini Kemana Saja Dia Pergi Tidur Juga Pake Baju Berkabung Dan Dia Menjadi Malu Dia Menjadi Sedih Dan Dia Menyesal Bagaimana Allah Tau Bagaimana Allah Melihat Dia telah Berubah Allah Memberikan Pengampunan Kepada Raja Ahab Allah Berkata Kepada Elia Elia Aku Melihat Bahwa Ahab Sekarang Sudah Berubah Dia Menyesali Dan Merendahkan Diri Di Hadapanku Aku Tidak Akan Menghukum Dia Saat Ini Tidak Akan Menghilangkan Keluarganya Atau Memusnahkan Keluarganya Saat Dia Memimpin Kerajaan Tapi Setelah Dia Pergi Setelah Dia Meninggal Aku Akan Membalaskannya Kepada Anak 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 Tuhan Itu Ingin Kita Menjadi Orang Yang Baik Mengatakan Suatu Kebenaran Tapi Tuhan Juga Mengampuni Kita Bila Kita Mau Bertobat Anak Anak Hari Ini Kita Belajar Bahwa Tuhan Tidak Ingin Kita Berbohong Oleh Sebab Itu Tuhan Menuliskan Sepuluh Perintah Allah Yang Salah Satu Bunyinya Yaitu Pada Hukum Kesemilan Janganlah Mengucapkan Saksi Dusta Terhadap Sesamamu Karena Itu Bisa Menyebabkan Orang Lain Menjadi Sedih Menangis Dan Ini Merugikan Orang Lain Dan Juga Merugikan Kamu Sendiri Kalau Kamu Sering Berdusta Dan Berbohong Orang Lain Tidak Akan Percaya Padamu Apakah Anak Anak Pernah Berbohong Lause tidak ingin menghakimi kalian Kita jawab masing-masing dalam hati kita Mulai sekarang kita belajar untuk Mengatakan yang jujur Menyatakan kebenaran Kepada orang lain juga Kepada Tuhan Dan Kita sangat bersyukur Ada seorang sosok Yang sangat baik Yang tidak pernah Berbohong Selalu melakukan kebenaran Yaitu Tuhan Yesus Kita perlu seperti Tuhan Yesus Yang selalu Mengatakan Kebenaran Anak-anak Sekarang saatnya Kita akan Membaca Ayat hafalan hari ini Ada dalam Keluaran 20 Fasal 16 Buninya Jangan mengucapkan Saksi Dusta Tentang Sesamamu Sekian firman Tuhan Anak-anak Semoga kita bisa belajar Lebih baik Setiap hari Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Untuk firmanmu hari ini Kami belajar Untuk menjadi Anak Tuhan Yang mengatakan Tentang kebenaran Kami tahu Tuhan Kami pernah berbohong Ajarilah kami terus Tuhan Dan tuntun kami Untuk menjadi anak Yang lebih baik Dari hari ke hari Menjadi Menurut Tuhan Yang mengatakan Kejujuran Dan memberitakan Kebenaran Sesuai dengan Fakta yang ada Sehingga kami Sehingga kami Tidak Menyakiti hati Orang lain Dan tidak Menyakiti diri sendiri Terima kasih ya Tuhan Atas semua Ajaran Tuhan Untuk kami Kami akan belajar Menjadi Menurut Tuhan Yang lebih baik Dari hari ke hari Dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Anak-anak Mari bersyukur Kepada Tuhan Yang sudah Memberkati kita Sampai dengan hari ini Bagaimana caranya Lesut Jindra? Anak-anak Bisa memberikan Persembahan Pada Tuhan Melalui Rekening Gereja GKA Gloria Gloria Pacar Atau Scan Curies Di bawah ini Anak-anak Kebaktian sekolah minggu kita Sudah selesai Sampai ketemu lagi Minggu depan ya Lesut percaya Anak-anak Hari ini Mendapatkan Banyak sekali berkat Kalau kalian mau Berbagi berkatnya Bisa share Link ibadah kita Untuk teman-teman Atau saudara kalian Yang belum beribadah Have a wonderful Sunday Jesus loves you Bye